Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Benik di video kali ini kita akan bertemu dengan kulkas LG atau satu pintu untuk kerusakan itu eh informasi dari orangnya itu tidak dingin ya temen-temen Nah untuk di video kali ini saya akan mentutorialkan ya gimana caranya langkah pengecekannya ya pada kulkas pintu satu ketika kulkas ini tidak dingin ya temen-temen Nah yang pertama teman-teman bisa cek ya di bagian evaporator ini apakah ada yang bocor atau tidak ya temen-temen nah disini se-kalau dilihat enggak ada yang ada yang bocor ya temen-temen selanjutnya kita akan cek ya temen-temen di bagian kompresornya apakah kompresor ini normal atau tidak ya temen-temen dan juga kita akan cek juga kompresornya nah selanjutnya untuk cara mengecek freonnya ya apakah habis atau tidak ya yang pertama itu kita dipegang ya di bagian kondensor ini ya temen-temen nah kulkas yang normal ataupun freon yang penuh ya atau masih ada ya ini harusnya panas ya temen ketika kompresor itu berjalan ya di bagian filter harusnya panas nah kebetulan di video kali ini filter dan juga kondensor juga tidak ada panas sama sekali ya tentu maka bisa kita pastikan di bagian eh kulkas ini freonnya habis ya temen-temen atau bocor Nah untuk langkah pengecekannya temen-temen bisa potong langsung potong ya di bagian jalur hisap ini ya temen-temen ini untuk memastikan eh apakah freon ini masih ada atau tidak yang nah disini yang keluar hanya sedikit saja ya teman-teman kemungkinan besar sisa-sisa angin dari barusan ya barusan kita ngidupin kulkasnya ini bisa kita pastikan sudah habis temen-temen untuk di bagian freonnya ya Nah selanjutnya kita akan cek ya temen-temen di kebocorannya itu kita cek bocornya itu dari mana ya temen-temen nah langkah pertama kita tutup ya temen-temen jalur hisapnya ini nah sambil ditutup sambil di flashing lalu eh sambil ditutup seperti itu kita akan cek ya temen-temen di bagian evaporator ini ya kita akan pastikan lagi kebocorannya karena di bagian ini banyak yang luka ya di bagian evaporator ini kayaknya ada yang bocor temen-temen karena terdengar suara mendesis ya Nah disini saya menggunakan air sabun temen-temen nah ini untuk kebocorannya sudah kelihatan ya temen-temen jadi kalau pipa yang tadi itu ditekan maka anginnya itu akan keluar lewat sini ya temen-temen jadi lebih mudah mengeceknya oke temen-temen untuk video pengelasan pada evaporator ya temen-temen bisa cek di video saya sebelumnya karena saya sudah mengabut ya dan juga untuk pengisian videonya juga saya sudah siapkan semua Oke temen-temen sampai disini dulu video dari kami semoga bermanfaat ya jika temen-temen ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh